Saya terlibat dalam memperjuangkan kesetaraan gender setelah saya sadar gender. Saya melihat bahwa gede banyak korban. Setiap hari di koran-koran di wilayah kami itu memaparkan korban perusahaan, korban KDRT, dan sebagainya. Lalu saya ikut dalam organisasi perempuan anti-kratara perempuan. Kemudian rumah kami, biara kami menjadi tempat penitipan bagi para korban. Sehingga dengan mendampingi para korban itu, saya menjadi cita-cita dan ingin menimparluaskan supaya berhenti kekerasan. Terutama di wilayah Kelampung. Terima kasih. Pesan saya kepada kaum perempuan, tapi juga kepada kaum laki-laki. Mari bergandengan tangan untuk mensukseskan hidup kesetaraan. Perempuan yang kuat harus menolong perempuan yang lemah. Mari kita ciptakan budaya kehidupan dan meninggalkan budaya kematian. Mari kita harus berani untuk menentang bias jender dan ketidakadilan jender. Melawan kekerasan. Mengunggulkan pendidikan perempuan. Menghargai merayakan pencapaian-pencapaian perempuan selama ini. Dan mendukung gerakan-gerakan perempuan. Terima kasih telah menonton!